Intro Hujan ras yang mengguyur bontang dari semalam membuat sebagian kawasan terendam banjir. Dan informasi yang diperoleh Expos Kaltim sudah ada 5 lokasi yang terendam banjir. Yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan Amat Yani, Jalan Brokoli Pisangan, Kelurahan Telihan, dan Guntung. Saat ditemui salah seorang warga bernama Sujono yang berdomisili di RT19 Kelurahan Telihan, mengaku air sudah mulai naik ke pemukiman warga sejak pukul 3.30 Wittah Dinihari. Dirinya berharap kepada pemerintah adanya normalisasi sungai, karena ketidakmampuan sungai untuk mengalir sehingga mengakibatkan banjir. Mengharapkan normalisasi sungai ini tadi mas, antara Jalan Kanaan sampai ke 300 meter itu mulai zaman, sudah lama sekali ya, kendalanya tadi pagi Pak Samad sampai lorah menunjukkan bahwa, oh ternyata betul dari, kan lewat situ deras sekali ya. Memang sungai ini tidak muat, tidak mampu lah menerima dari atas. Solusinya satu saja Pak, sungai ini menormalkan. Itu saja solusinya, tidak ada, tidak usah banyak-banyak. Tidak ada kerugian yang dialami oleh warga RT19. Diharapkan ada bantuan dari pemerintah berupa dapur umum dan obat-obatan untuk korban banjir. Terlebih, air yang sudah merendam dari dini hari ini tak kunjung surut. Demikian, Exposkaltim melaporkan.